Intro Kita diperlihatkan kepada dua orang penjahat Mereka bener-bener jahat Kenapa? Karena mereka tidak segen-segen membunuh dua gadis Yang merupakan petugas motel dan satu anak kecil Tanpa ada rasa bersalah sedikitpun Semua itu baik-baik Tom Stoll merupakan seorang barista Dia mempunyai usaha yaitu sebuah kafe Dia merupakan pria berkeluarga Mempunyai satu istri dan dua anak Istrinya bernama Eddie Anaknya yang sudah dewasa bernama Jack Dan anaknya yang masih kecil bernama Sarah Di malam hari Tom terbangun karena Sarah berteriak Karena mengalami mimpi buruk Tom pun menenangkan anaknya Dan tiba-tiba Jack juga bangun Untuk menenangkan adiknya Paginya semuanya sudah bersiap-siap Tom ingin bekerja di kafenya Jack bersiap-siap untuk sekolah Eddie juga bersiap-siap untuk bekerja Bagaimana dengan Sarah Dia akan dijaga oleh seorang pembantu bernama Martha Tom bertanya Apa yang akan Jack lakukan hari ini Jack berkata tidak banyak Hari ini dia ada tes matematika Dan juga ada permainan baseball di kelas olahraga Tom pun pergi Dia barengan dengan Eddie Karena mobilnya sedang rusak Terlihat Tom merupakan orang yang ramah Banyak orang-orang menyapanya Pertanda bahwa dia memang orangnya suka membaur Dengan orang lain Tom sampai dan dia disambut oleh dua orang Bernama Pat dan Mick Pat merupakan pelanggan setia Dan Mick merupakan seorang juru masak disana Di sisi lain Jack sedang bermain baseball Di kelas olahraganya Terlihat dia lumayan jago Tetapi ada satu bocah Tampangnya benar-benar bikin kesel Dia bernama Bobby Dia merupakan seorang tukang bully Dan siapa yang dia bully Gak lain adalah Jack Tetapi terlihat Jack orangnya mengalah Walaupun dia dibully Dia tidak melawan Karena ayahnya mengajarkannya Kekerasan bukan satu-satunya jalan Untuk menyelesaikan masalah Terima kasih Benar top Joseph Pertipulani Mereka pouitu Mereka berhenti 6 tahun Jangan teman pertalangan Jangan hitri Nasib Tema ni Leng'atkan seal Merekailye Sudah malam, saatnya Tom menutup kafenya dan pulang. Dia dijemput oleh istrinya, Eddie. Di sini Eddie mempunyai sebuah kejutan. Eddie mengatakan bahwa dia dengan Tom jarang sekali mengenang masa remaja. Maka dari itu, sekarang Eddie menyewa motel. Lalu setelah itu, keluar dari kamar mandi. Eddie menggunakan busana cheerleader, busana yang biasanya dipakai ketika masa-masa sekolah SMA. Setelah itu, kalian tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, Jack sedang santai bersama dengan teman wanitanya. Tiba-tiba ada Bobby. Dia sedang mengandara bersama dengan temannya, berencana untuk menjahili Jack. Tetapi ketika ingin memutar balik, Bobby hampir tertabrak oleh dua penjahat di awal tadi. Karena anak bandel ya, tentu Bobby malah marah-marah dan menantang. Tetapi tiba-tiba dia ciut dan ketakutan. Karena tampang dua penjahat ini cukup, cukup serem. Jadi bisa kita simpulkan, sebenarnya Bobby merupakan seorang pecundang yang bertingkah seperti seorang jagoan. Dalam perjalanan, dua penjahat ini mengeluh. Mereka berdua sangat kesel dengan kota ini. Mereka berdua juga sangat kesel karena mereka tidak punya uang alias miskin. Mereka mempunyai rencana. Dan rencananya yaitu merampok dan membuat keonaran di sebuah kafe. Kafe miliknya Tom. Awalnya Tom sudah pasrah karena jika ingin dirampok, ambil saja uangnya. Soalnya kafe ini juga uangnya dikit. Tetapi ketika dua penjahat ini mengancam untuk membunuh petugas wanita kafe di sana, yang sekaligus juga temannya Tom, Tom pun terpaksa harus beraksi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan handalnya dan dengan gampangnya, Tom berhasil mengambil alih situasi dan membunuh dua penjahat ini. Tentu setelah itu berita dimana-mana. Rakan kerjanya Tom, pelanggan yang ada di sana waktu kejadian. Mereka berkata bahwa Tom merupakan seorang pahlawan. Mereka berkata, jika tidak ada Tom mungkin mereka sudah mati, dibunuh oleh dua penjahat ini. Tom dibawa ke rumah sakit karena telapak kakinya sempat ditusuk. Eddie menjemputnya dan keluar-keluar, banyak sekali orang ingin melihat Tom. Bukan cuma hanya di TV, wajah Tom dipajang di koran-koran. Warga lokal menyebut Tom sebagai pahlawan lokal. Bahkan ketika sampai rumah, di sana ada reporter. Tom terlihat sedikit tidak nyaman. Tom ditanya, apa rasanya ketika dua penjahat di sana menodongkan senjatanya kepadanya. Tom berkata bahwa dia merasa tidak begitu baik. Tom juga menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan di sana, setiap orang juga akan melakukan hal yang sama. Itu hanya sebuah hal yang tidak menyenangkan. Tom berkata bahwa lebih baik kita semua melupakan apa yang terjadi di sana dan melanjutkan hidup masing-masing. Tentu semuanya sangat senang, terutama Jack. Karena ayahnya terkenal merupakan seorang pahlawan. Tom mengaku bahwa dia bukan seorang pahlawan. Dia hanya sangat amat beruntung. Eddie melihat ke jendela dan di sana ada mobil berwarna hitam. Eddie berkata bahwa ada reporter lagi di depan rumah. Tom pun juga melihat ke jendela. Tetapi sepertinya mobil ini bukan mobil reporter. Karena warnanya hitam dan juga terlihat mobil mewah. Besoknya Tom kembali bekerja. Eddie datang untuk melihat dan membantu suaminya bekerja. Karena semenjak kejadian waktu itu, semenjak viral, kafe mulai ramai. Tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan jas berwarna hitam. Masuk dan menyapa Tom. Dan anehnya Tom dipanggil dengan nama Joey oleh orang ini. Orang yang menggunakan kaca mata hitam. Kita panggil saja dia dengan nama Tony. Tony terus memanggil nama Joey. Joey dan Joey. Sampai Tom bertanya, Siapa Joey? Tony berkata bahwa Joey adalah kamu. Tom mulai bertanya, Apakah kita kenal satu sama lain? Tony pun membuka kaca matanya. Dan terlihat mata sebelahnya rusak. Tom masih berkata bahwa dia tidak mengenal Tony. Tony pun menjelaskan bahwa nama asli Tom adalah Joey Cusack. Berasal dari Philadelphia. Tom hanya bisa tertawa. Tom menyuruh Tony serta yang lain untuk pergi. Kenapa? Karena terlihat Tony dan yang lainnya tidak memesan apa-apa. Tony pun mengeluarkan uang. Lalu memberikannya ke Tom. Tony berkata, Kini dia dengan teman-temannya merupakan customer. Tom mulai marah. Tony tidak bisa memberikan uang jika tidak membeli. Ini semua maksudnya apa? Tony dan yang lainnya pun pergi. Karena katanya mereka takut dengan Tom. Takut dibunuh. Karena mulai khawatir, Eddie menelpon Sheriff setempat bernama Sam. Sam pun pergi untuk memberhentikan Tony serta yang lainnya. Sam meminta sim pengendaranya. Dan ya, mereka dari Philadelphia. Sam bertanya, Tujuan mereka datang kesini untuk apa? Tony berkata bahwa mereka semua merupakan turis. Sam bertanya, Ngapain Tony pergi ke kafe milik Tom? Tony berkata bahwa dia mendengar kopi di sana enak. Sam berkata bahwa kota ini merupakan kota damai. Sam menyuruh Tony dan yang lainnya untuk jangan pernah kesini lagi. Apalagi berbuat keributan. Sam menjelaskan ke Eddie dan Tom bahwa Tony serta yang lainnya merupakan sindikat kriminal. Setelah dicek kriminal rekordnya. Mereka semua pernah dipenjara karena melakukan pembunuhan. Apalagi Tony, Orang yang mempunyai satu mata. Dia pernah dipenjara 15 tahun karena kasus pembunuhan. Sam menjelaskan bahwa orang-orang ini merupakan orang jahat dan orang berbahaya. Sam bertanya, Apakah Tom berada dalam sebuah program saksi mata? Maksudnya, Apakah Tom merupakan orang yang melapor ke polisi? Seperti memberikan bukti sehingga Tony masuk penjara. Tentu Eddie dan Tom ketawa. Kenapa? Tom berkata bahwa dia saja tidak kenal Tony itu siapa. Menurut Tom, Orang-orang ini hanya salah orang saja. Mereka pasti melihat Tom di TV dan mengira bahwa dia adalah Joey Cusack. Sam menjelaskan bahwa dia sudah mencari semua data tentang Joey Cusack dan tidak ditemukan apa-apa. Tetapi ada seseorang bernama Richie Cusack di Philadelphia dan dia merupakan kepala sindikat mafia di sana. Tentu mendengar kalau sebenarnya Tony dan yang lainnya merupakan sindikat mafia. Eddie menangis karena khawatir. Tom, these guys are organized crime from the East Coast. Are you in some kind of witness protection plan? Not in a witness program. Those men just have the wrong God. There is a Richie Cusack in Philadelphia. Sam, thank you. Besoknya, Tom kembali bekerja. Dania di luar dia melihat mobil warna hitam. Tom keluar dan mobil tersebut juga langsung jalan. Disinilah Tom mulai khawatir. Dia takut mobil tersebut pergi ke rumahnya dan mengancam seluruh keluarganya. Maka dari itu, Tom pun berlari menuju ke rumahnya. Tom sampai rumah dan ya, terlihat semuanya aman-aman saja. Tentu semuanya khawatir karena terlihat Tom ketakutan. Udah gitu keringetan basah. Jack mulai ketakutan dan bertanya. Kenapa ibunya berlarian membawa shotgun? Kenapa ayahnya terlihat ketakutan serta keringetan? Tom pun menjelaskan. Ada sindikat mafia datang ke cafe. Mereka mengira bahwa dia adalah Joey Cusack. Jack bertanya, bagaimana jika para sindikat mafia ini tidak suka dengan nama Joey Cusack? Jack berpikir, mungkin saja para sindikat mafia ini mencoba untuk membunuh Joey Cusack. Jack bertanya, bagaimana jika para sindikat mafia ini datang ke rumah dan mencoba untuk membunuh seluruh keluarga kita? Tom berkata, maka kita akan berurusan dengan hal itu. Eddie bersama dengan Sarah Sarah pergi ke mal untuk membeli sepatu baru dan ya, terlihat mobil hitam datang. Ketika Eddie sedang sibuk mencoba sepatu baru, Sarah menghilang entah kemana. Tentu Eddie langsung panik. Dia teriak-teriak nama Sarah, mencarinya kemana-mana. Ternyata Sarah sedang berada di toko mainan dan dijagain oleh Tony. Eddie marah dan dia menyuruh Tony untuk menjauh dari keluarganya. Disinilah Tony menjelaskan bahwa dia menginginkan sesuatu dari suaminya Eddie. Sesuatu yang bisa mengubah hidup Eddie. Yang bisa mengubah seluruh keluarga Eddie. Eddie berkata bahwa Tom tidak mengenal Tony. Tetapi Tony tidak setuju. Menurut dia, Tom mengenalnya secara pribadi. Bahkan deket. Tony berkata bahwa mata sebelahnya buta. Mata sebelahnya hancur total. Itu dikarenakan suaminya Eddie, Joey Cusack. Tony menyuruh Eddie untuk bertanya ke Tom tentang kakaknya, Richie Cusack. Tanya ke Tom juga, bagaimana dia mencoba mengeluarkan mata Tony dengan menggunakan kawat panas. Dan tanya juga, bagaimana Tom handal dan hebat sekali dalam membunuh seseorang. Di sisi lain, Jack dibully oleh Bobby dan teman-temannya. Karena sudah muak, diem saja dibully. Jack akhirnya melawan. Dia menghajar Bobby dan temannya sampai kesakitan bahkan sampai masuk rumah sakit. Shut up, skank. Jack, he's an asshole. You know that. Go ahead. Say something funny. You happen now, you mother... It is a big deal. His parents say they might sue it. Karena kejadian ini, Tom marah. Tom bertanya, apa yang Jack pikirkan? Memasukkan dua orang ke rumah sakit. Jack menjelaskan bahwa dia dibully seharian oleh Bobby. Menurut Jack, Bobby masuk ke rumah sakit karena memang dia pantas. Disinilah Tom marah. Ini merupakan masalah besar. Orang tuanya Bobby akan menuntut dan meminta denda dan Tom berkata bahwa kita bukan keluarga kaya. Tidak mempunyai uang besar. Tidak mempunyai uang besar. Tetapi Jack malah melawan. Karena itu, Tom tambah marah. Dia berkata dalam keluarga ini, menyelesaikan masalah bukan dengan melakukan kekerasan. Jack membalasnya, dalam keluarga ini, kita menembak seseorang. Tom menamparnya dan ya, Jack langsung nangis dan pergi begitu saja. Beberapa jam kemudian, Eddie terlihat diam. Eddie berkata bahwa Tony mengikutinya ketika berada di mal. Eddie berkata bahwa dia sudah membuat surat penahanan. Jika Tony bersama dengan yang lainnya datang kesini lagi. Eddie berkata bahwa orang ini, Tony, dia percaya banget bahwa Tom merupakan Joey Kusek. Tiba-tiba datang mobil hitam. Dan itu adalah komplotannya Tony. Tony berkata bahwa dia datang kesini hanya untuk membawa Joey. Tom mulai muak. Dia berkata bahwa dia bukan Joey. Tentu Tony ketawa. Lucu sekali melihat seseorang berusaha sangat menjadi orang lain. Maka dari itu, Tony mengeluarkan Jack. Ya, Tony berhasil menangkap Jack. Tony berkata, jika Jack ingin dibebaskan, Joey harus ikut dengannya. Karena itu, Tom harus menurut. Dia menyuruh Eddie untuk pergi ke rumah. Tom menjatuhkan senjatanya, Jack akhirnya dibebaskan. Ketika Tom disuruh untuk masuk mobil, dia tidak mau. Maka dari itu, dia ditodong senjata dan ajaibnya. Ini yang terjadi. You almost believe you're on crap, don't you? You're... You're... Get him. I'll get him. A little further. You should have killed you, McEnfeli. Setelah baku tembak tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa benar, ternyata dulu Tom bernama Joey Cusack. Eddie juga menyimpulkan bahwa suaminya sebenarnya bernama Joey. Kenapa? Karena terlihat memang handal banget Tom dalam membunuh seseorang. Disinilah Tom mengaku. Jadi dulu, ternyata Tom membunuh untuk uang. Dan karena dulu juga dia merupakan seorang anggota sindikat mafia. Jika kalian ingat, Richie Cusack, kakaknya, merupakan seorang kepala sindikat mafia di Philadelphia. Mendengar kebenaran tersebut. Mendengar kalau dulu suaminya merupakan seorang pembunuh. Eddie tentu langsung muntah dan tidak menyangka. Karena Eddie mengenal kalau Tom merupakan orang yang ramah dan baik. Tom menjelaskan dengan baik-baik ke Eddie bahwa Joey Cusack sudah mati. Sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Tom. Tom menjelaskan bahwa dulu dia bukan apa-apa sampai dia bertemu dengan Eddie. Tetapi tetap saja, Eddie kecewa karena ternyata selama ini Tom berbohong. Soal masa lalunya. Soal lahir di Portland. Soal orang tua angkatnya. Soal namanya. Tom pulang dari rumah sakit. Dan ya, Jack masih kecewa. Dia tahu sekarang kalau dulu, ayahnya merupakan seorang gangster. Sam datang dan dia melihat Tom sedang memperbaiki mobilnya yang sedang rusak. Sam masuk ke rumah dan menjelaskan ke Tom. Setelah diselidiki satu persatu, semuanya tidak cocok. Tiba-tiba datang Eddie. Disinilah Eddie membantu Tom. Eddie berkata bahwa keluarga ini sudah melalui berbagai macam rintangan. Tom merupakan orang baik-baik. Dan Eddie memohon kepada Sam untuk jangan membawa urusan tidak penting ke keluarga ini lagi. Karena sudah cukup. Karena melihat Eddie menangis, tentu Sam tidak enak. Dia pergi dan berkata, jika ada kepentingan lain, telepon dia saja. Setelah Sam pergi, terjadilah keributan. Tetapi pada akhirnya, mereka berdua berhubungan. Karena kejadian itu, Eddie mengalami luka di bagian pungkung. Di sisi lain, Tom ditelepon oleh seseorang dan itu adalah Richie, kakaknya. Dan setelah mendapat telepon tersebut, Tom langsung pergi tanpa pamit untuk menemui kakaknya yang ada di Philadelphia. Tom sampai di Philadelphia, tepatnya di sebuah bar. Dia bertemu dengan suruhannya Richie. Awalnya sebelum jalan, Tom disuruh menghabiskan minumnya terlebih dahulu. Tetapi dia menolak. Dia ingin langsung pergi ke tempatnya Richie. Singkatnya, Tom sampai di rumah Richie. Terlihat rumahnya besar sekali. Layaknya rumah orang kaya. Sampai sana, Tom diperiksa apakah dia membawa senjata atau tidak. Setelah diperiksa, datang Richie. Tentu setelah melihat adiknya, Richie langsung memeluknya. Bayangin, 20 tahun tidak pernah bertemu. Dan akhirnya sekarang mereka berdua bertemu. Richie mulai bertanya tentang kehidupan Tom. Apakah enak tinggal dengan sederhana? Apakah enak menikah dengan seorang wanita? Di sini Richie menjelaskan bahwa dia tidak merasa cocok untuk menikah. Tidak berhasil katanya. Di sini mulai sedikit, Tidak nyaman. Richie berkata bahwa dia kecewa dengan Tom. Kenapa? Karena selama ini Tom tidak ada kabar. Tidak pernah menelpon. Tidak pernah bersilaturahmi dengan saudaranya sendiri. Richie juga menjelaskan bahwa Tom telah merugikannya. Banyak uang dan waktu. Kenapa? Karena Tom mengambil mata Tony. Richie menjelaskan, jika Tom tidak mengambil mata Tony dengan kawat panas, mungkin sekarang Richie akan menjadi bos. Mungkin sekarang Richie akan mendapatkan posisi. Dan karena hal tersebut juga, Richie harus membersihkan kekacauan yang dilakukan oleh Tom. Melakukan beberapa hal untuk bisa kembali masuk ke dalam mafia. Di sinilah Richie menyuruh suruhannya untuk membunuh Tom. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk menjelaskan bahwa dia. Dan juga akan menjelaskan bahwa dia. Dan sekarang menjelaskan bahwa dia. Dan kita bisa menjelaskan bahwa dia. Dan kita kisah mengambil mata Tony. tetapi semua terlihat tidak berjalan sesuai rencana malah Tom yang membunuh Richie serta semua bawahannya setelah melakukan itu semua Tom mandi di danau karena seluruh badan dia berlumuran dengan darah setelah itu Tom pulang kembali ke rumahnya kembali bersama dengan keluarganya walaupun sekarang keluarganya tahu kalau dia dulu merupakan seorang mafia seorang yang disuruh untuk membunuh seseorang terlihat juga Sarah dan Jack menanti kehadiran ayahnya untuk melakukan makan malam disinilah Tom tersadar bahwa keluarganya tidak akan melihat dia sebagai lelaki yang sama lagi sebagai Tom tetapi sekarang keluarganya akan melihat Tom sebagai Joey Gusek waktu adalah lingkaran datar semua yang akan kita lakukan atau telah kita lakukan pasti akan kita lakukan lagi lagi dan lagi setiap kesakitan kesenangan kesedihan dan kegembiraan yang kita alami akan terjadi berulang-ulang kali untuk selama-lamanya terima kasih yang sudah menonton jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk share, like, dan subscribe sekali lagi terima kasih guys dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye